Intro Awalnya orang tua gak setuju kesini Waktu denger kabar, aku ditempatin disorong Terus orang tua tuh kayak kaget Katanya gak usah ikut Karena kan banyak pemberitaan tentang Papua itu banyak banget bentrokannya Kayak gitu Tapi aku coba yakinin Kalau disorong itu Insya Allah bakal aman Kalau dari aku pribadi Berada disorong itu Benar-benar nyaman, bahagia Terus kayak gak mau pulang juga dari sini Waduh Apa nih yang bikin betah kalian disorong Apa karena orang-orangnya? Iya, orang-orangnya orang-orangnya Atau gimana nih? Kalau aku tuh Awalnya denger kayak Kok kan Uni Muda juga termasuk salah satu kampus sebaik gitu di Papua Barat Nanti kayak udah tenang lah Aung semuanya sebaik gitu ya Gak apa-apa bisa kesana gitu Halo kawan muda Welcome to Bisik Muda Bincang asik bareng Uni Muda Bersama saya Rosita Raonsai Udah pada tau lah ya Bisik Muda itu apa Bisik Muda adalah Talkshow yang seru Asik dan inspiratif Bersama bintang tamu yang seru-seru Dan sangat menginspirasi Nah kawan muda Bintang tamu kita kali ini Udah tanda di jauh-jauh nih Yaitu adalah kakak Aura Putriagata dari Universitas Negeri Malang Dan kakak Sugiyarti Rahayu dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi Kakak berdua adalah perserita program pertukaran mahasiswa merdeka dalam negeri Mereka udah ada disini selama kurang lebih 3 bulan di Uni Muda Sorong Nah kawan muda pasti udah pada penasaran kan Apa yang akan kita bahas So langsung saja kita berbincang dengan kakak berdua nih Halo kakak-kakak Halo kakak Gimana nih kabarnya kakak-kakak Alhamdulillah baik Baik ya tentunya Saya penasaran nih kakak berdua nih Kan dari peserta pertukaran mahasiswa nih Kira-kira kakak berdua ini jurusannya apa aja sih? Kalau aku dari biologi murni Biologi murni nih Kalau kakak Sugiyarti Aku sendiri dari jurusan kimia murni Kimia murni? Berarti udah murni-murni nih Iya Agak Nah kakak berdua nih kan udah 3 bulan nih di Uni Muda Sorong Bagaimana sih rasanya berada di Sorong? Kalau dari aku pribadi berada di Sorong itu Benar-benar nyaman, bahagia Terus kayak gak mau pulang juga dari sini Waduh, apa nih yang bikin betah kalian di Sorong? Apa karena orang-orangnya? Iya Orang-orangnya orang-orangnya atau gimana nih? Kakak Aura sendiri? Kalau aku sih Waduh udah kayak rumah kedua disini gak mau pulang Rumah kedua nih Berarti gak usah pulang-pulang lagi nih? Waduh, gak bisa dong Tapi kalau gak pulang pasti dicariin mama papanya nih Iya nanti Gimana pendapat mama dan bapanya setelah datang ke Papua sini? Padahal di Papua ini kan jauh banget pasti tertinggal atau segala macam Pasti mereka pikiran Aduh anak saya nih kesana jauh-jauh Dalam kondisi covid lagi Kira-kira gimana nih kak? Kalau keluarga aku sih awalnya tuh kayak Aduh jauh banget di Papua Gitu nanti berhal Disana masih mau makan katanya Tapi kemarin udah telepon-telepon tuh kayak Oh enak ya disana Udah disana aja Oh iya udah Gapeng lu balik-balik lagi Tapi jangan lupa rumah Yang penting jangan lupa ya Atau balik Kalau dari aku pribadi tuh Awalnya orang tua gak setuju kesini Waktu dengar kabar Aku ditempatin disorong Terus orang tua tuh kayak kaget Katanya gak usah ikut Karena kan banyak pemberitaan tentang Papua itu banyak banget bentrokannya Kayak gitu Tapi aku coba yakinin Kalau disorong itu Insya Allah bakal aman Kita bakal Apa ya Karena nanti kan ada Ada dari Uni Muda juga Kita pasti terjamin Apa sih yang bikin kakak Yakin banget gitu di kampus ini Apa yang bikin yakin gitu Pasti 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 semua orang tuh pasti bakalan ragu gitu Kalau datang kesini Apa yang bisa bikin kalian yakin banget Bisa datang kesini Kalau aku tuh Awalnya dengar kayak Kok kan Uni Muda juga termasuk Salah satu kampus terbaik gitu Di Papua Barat Udah Tenang lah Oh kampus terbaik gitu ya Gak apa-apa Bisa kesana gitu Ya Keren sih Nah ini kan kita baru bahas tentang Kampus Uni Muda gitu Kalau kita bahas tentang kotanya Kalian udah jalan-jalan Belum misalnya di kota sorong Di kabupaten Di kota Atau gini Udah Banyak banget kita jalan-jalannya Jalan-jalan kemana aja nih Penasaran saya nih Jadi yang pertama itu Kita jalan-jalan ke Pihara ya Iya Pihara Kita ke Pihara yang Ada di kota Kalau tidak Kalau tidak Foto-foto tuh Isana pasti Tempannya tuh Selegram-debel banget Untuk foto-foto kan Iya Iya bener nih Nah Tadi kan kita udah bahas nih Kalau Kaka bilang Di Papua tuh gini-gini lah Segala macem Di Jawa sana kan Masih banyak yang mengira Di Papua ini Masih tertinggal Orang-orangnya kan Tidak mudah bergaul Itu kan pendapat orang-orang Di sana Di Pulau Jawa sana kan Kalau Menurut kakak yang udah ada Tiga bulan di sini Tuh gimana sih Orang-orang di sini Waduh Beda banget sih Sama Bicara-bicara orang di sana tuh Kayak Katanya kan Orang-orang keras gitu Padahal nyatanya Waktu udah kesini Ih Keren kok Ramahnya Ya ampun Aku jalan aja Langsung disapa Langsung disapa nih Iya Saya mau kemana Waduh Enak Padahal awalnya Pasti mikir nih Takut banget nih Orang Papua nih Pasti dari Mukanya tuh pasti udah Serem-serem Terus Kalau ngomong tuh Pasti nadanya Tinggi Kasar Padahal Menurut orang lain itu Itu tuh kayak kasar Tapi kalau menurut kita sendiri Itu tuh Gak kasar Kita emang nadanya Kayak gitu Iya Cuman Kalian gimana sih Menyikapi Kita yang kayak gitu Awalnya kalau aku itu Aku itu pribadi Memang Dan Papua Emang kayak Takut juga Karena awalnya Kaget gak sih Iya kaget Tapi waktu udah kesini Aku tahu Aku sadar Kalau stigma-stigma itu tuh Salah Kalau disini tuh Orang-orangnya ramah Karena ketika kita Lewat Atau jalan sekalipun Kita gak kenal itu Kita bakal disapa Selamat siang Kayak gitu Wow Terus Nira juga Kalau disini tuh Gak ada alat transportasi Atau apa Kayak Terbelakang banget Pokoknya Gak tersebut Pokoknya kayak Gak punya mobil Gak ada motor Tapi ternyata Kalau kita kesini Kita bisa dengan mudah Menjumpai alat transportasi Kita bisa dengan mudah Menemukan gedung-gedung tinggi Kita juga bisa Ber Apa ya Berkunjung ke Pusat perbelanjaan Disini udah ada Udah lock up Pokoknya Udah kalau mau ngomong-ngomong Soal pusat perbelanjaan nih Kayaknya shopping-shopping Cewek-cewek nih Kira-kira Gimana sih Kalau kalian kaget gak sih Dengan harga-harga Yang ditawarkan Di perbelanjaan itu Palingan beda nih Sama di Pulau Jawa Sama di Pulau Papua Gimana nih Ya Gimana ya Aduh-aduh Ya beda banget sih Beda banget kan Masih 11-12 lah Kalau dibandingkan Jakarta Masih terjang Pau juga Kan harganya tuh Aduh Ya ampun Beda banget ini Biasanya tuh kayak Ada yang harganya 5 ribuan di Jawa Disini tuh bisa Sampai 20 25 30-an Itu tetap beli gak sih Tetap beli gak sih Tapi kalau Yang disuka itu Tetap beli Tetap beli ya Tetap beli Tapi seringnya saya itu Apa ya Belanja Sesuatu Tapi harganya gak terlalu beda Sama yang di Sukabumi Apa di Sukabumi Hampir sama juga Dengan mie Papua nih Eggdrop Eggdrop Itu loh Makanan yang bulet-bulet Sama juga harganya Iya Beda seribu doang Beda seribu Jadi gak usah mikir-mikir Dari kalian Beda seribu doang Gak apa-apa lah Saya penasaran nih Kak Selama kalian berdua Ada di Sorong ini Ini pasti kalian tuh Punya teman yang orang Papua gak sih? Ada 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 pastinya Iya ada Ada pastinya ya Kira-kira kalian udah bisa gak sih Logat-logat Papua gitu Pasti kawan muda di rumah Gak pada penasaran nih Kakak-kakak ini bisa logat Papua gak sih? Saya 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 paham Saya paham skill itu Kalau kakak-kakak orang nih kayak Su terapaham gak tuh? Memang Tera paham Tera paham skill ini Tera paham sih Saya masih belajar disini Saya masih belajar ya Berarti gak gak tau nih Sa Su 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 itu apa? Palingnya nanti orang-orang nih Yang perlu jauh gak paham nih Sa ini apa? Su ini apa? Su itu sudah 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 Kalau pu itu Punya Punya Jadi sapu Ini sapu Iya Kalau punya gitu Kalau ko Kamu Kamu Iya berarti udah paham ya Berarti teman-teman yang Papuanya nih udah ngajarin sekali Apa bener Belajar dari mereka atau memang cuma denger-denger aja atau gimana nih? Ada yang belajar ada juga yang dari lagu Oh lagu bener nih Ini lagi viral di tiktok nih Dengar-dengar lagu Lagu-lagu timur itu kan viral banget di tiktok lagunya Mantap sih Kak kita membahas di luar dari pembicaraan kita ini Masuk kembali lagi di topik utamanya Modul Nusantara itu apa sih Kak? Modul Nusantara itu jadi salah satu matakulai yang wajib diambil Kalau ikut program pertukaran mahasiswa merdeka melalui matakulai itu tuh kita dikenalin sama budaya-budaya yang ada di sekitar sama geografis Tentukan juga ya? Iya Tentukan kegiatan refleksi juga Kayak gitu Nanti terakhirnya ada kontribusi sosial Berarti kalau kebindakan berarti belajar segala macam jenis dari kultur-kultur dari semua luar gitu ya? Oh belajarnya terpusat di tempat yang kita ditempatin Oh berarti kalian belajar tentang Papua aja ya? Apa aja nih udah kalian belajari? Apa ya? Tarian Tarian? Apa nih Bos Pan? Aduh apa tariannya? Aduh apa tariannya? Aduh apa tariannya? Aduh apa tariannya? Tapi tariannya pasti tarian Papua Tarian Papua tuh asik gak sih Kak? Asik Kalau tarian Papua sama tarian kalian yang dari asal kalian tuh lebih asiknya mana nih? Papua lebih enerjik sih Iya lebih enerjik Kalau Sunda itu gemulai Iya Iya Kalau tarian Papua Mereka kan kayak kena-kena panas terus badannya dicet-cet itu gak apa-apa gitu Kalian gak ngerasa iduh kayak aduh gak enak gitu Iya Apalagi udah pake mahkota nih Gimana rasanya pake mahkota nih? Enak Serian ngerasa Sah Papua sekali nih Oke jadi Kak balik lagi nih Modul Nusantara itu berarti mata kuliah Iya Dan mata kuliah itu khusus untuk anak PMM atau ada di luar daripada itu atau memang dari kampus menyediain mata kuliah itu sendiri atau memang di luar memang dari situ Dari programnya sih udah ada modul Nusantara? Berarti modul Nusantara mata kuliahnya cuma Yang ada di PMM doang PMM doang Iya Cuma satu itu doang Iya betul Saya kira di PMM itu pasti Aduh mata kuliahnya pasti banyak banget nih Pasti dikasih deadline-nya banyak-banyak Aduh Ternyata cuma modul Nusantara Aduh gitu doang Tapi nanti kita juga kan pilih mata kuliah di sini Iya jadi yang wajib itu mata kuliah modul Nusantara terus mata kuliah yang kita ambil yang bisa dikonversi dengan mata kuliah yang ada di kampus asal Wow seru banget enak banget nih bisa konversi-konversi itu kita-citanya mahasiswa nih Nah Kak selama tiga bulan nih melakukan pertukaran mahasiswa Merdeka program apa saja sih yang kalian sudah lakukan dan jalankan selama di Papua? Selama di Papua ya yang pertama tuh ya biasa ngunjungin tempat-tempat berbeda gitu kayak pihara Terus kita juga diajak ke Pulau Arar, Pulau Dung, Pulau Dung, Pulau Dung, Pulau Arap terus apalagi nih? Terus yang paling berkesan itu kemarin ke Papan Lab, ke Misol Wow cita-cita banget nih datang ke Papua kalau udah sampai ke Raja Ampat tuh nggak mau gitu Itu pasti nyesel itu belum nginjak sorong itu kalau belum ke Raja Ampat nih Jadi programnya tuh apa aja sih? Kakak kan udah bilang ke Dom, ke Arar, ke FIARA, tempat ibadah itu tuh programnya apa aja sih? Memang mau datang-datang niatnya jalan-jalan atau bikin program nih sebenernya Sebenernya sekalian belajar juga tentang perbedaan tentang agama yang kayak gitu adat-istiadatnya Nah terus nanti tuh kita mempelajari toleransinya di tempat itu tuh bagaimana kayak gitu Wow Dan toleransi unggat beragama di Papua di Sorong ini gimana? Toleransinya sangat tinggi, misalkan lagi waktu ke Pulau Dung Karena kan antara masjid sama gereja itu kan berdekatan Serius, memang berdekatan nih sama mereka Iya tapi warga-warganya tuh masih tetep aman, ramah, nggak keliatan ada bentrokan kayak gitu Iya Baru pulau juga, wow keren banget Kalian udah foto nggak di RK itu tuh, di putaran itu? Ada foto belum sih? RK berapa itu nggak tahu tuh? Pokoknya ada tempat foto-foto tuh? Ada Ada Pokoknya tuh jembatannya warna-warni tuh Oh iya 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 gitu Kira ada situ makan-makan Oh makan-makan Gila Wow Oke oke Apa saja nih yang kalian dapat selama 3 bulan di Sorong? Terutama di Kampus Uni Muda ini? 3 bulan di Uni Muda? Aduh banyak banget gak sih? Banyak banget ya sih Iya mah kayak dari relasinya gitu sama orang-orang di sini Terus juga pengalaman, nyobain masak di sini, nyobain bikin kaboro Terus juga diajak ke hutan sagu, nyoba lihat pengelahan sagu secara langsung Wow, hutan sagu ya gitu Gitu banget di sini ya ampun Kalo nggak Uni Muda kan kayak, kalo lihat, sorry ya kampus sebelah gitu kan nggak ngadain muri gitu kayak Sedih banget kan nggak bisa ngerasain tanam papua secara langsung Kayak gimana gitu Udah disediain fasilitas juga di sini yang memadai untuk kegiatan lu dulu Santara Wah keren banget sih ini Muda Keren banget gak sih? Keren banget nih Kira-kira tadi saya denger nih kakak bilang tentang hutan sagu Iya Iya Saya penasaran nih kawan Muda Kira-kira kelutan sagu tokok sagu nggak? Lihat sih Sayangnya nggak ngerasain ketok langsung Tapi udah lihat prosesnya gitu Prosesnya gitu Dari tebang dulu Iya Dikuliti lagi Iya aduh Di tokok lagi gitu sama mama-mama papua Iya Mereka pakein-pakein nggak? Kemarin pake apa ya? Pake tas yang gantung gitu Pengolah sagunya Pergesi sagu gitu ya Mereka tokok udah taruh habis itu diramas lagi Habis itu ditunggu Bener gak sih? Iya iya Terus limbah Limbah dari Apa? Dari pengolahan sagu ini tuh bisa dimanfaatkan lagi untuk pupuk Pupuk Jadi dari proses sagu ini Limbah yang dihasilkannya nggak terbuang sia-sia bermanfaat Jadi bener-bener sagu itu kayak Dari pohonnya Iya Sampai isinya Sampai ampas-ampas sisanya tuh bermanfaat banget Iya Kira-kira Udah makan papeda belum sih? Udah Waduh Masep nih Gimana? Gimana rasanya papeda? Sebenernya Nggak ada rasanya tapi tetap enak Kira-kira kamu kalo makan papeda nih Makan dengan apa? Kemarin sama sayur Ikan Ada ikan ya Iya Yang paling Enak Enak banget Apalagi dimasuk sama mama-mama Papua Itu bener-bener cerita rasa yang bener-bener nantros Iya Bener-bener Tidak akan dapat di Jawa Kalo di Jawa ada itu rasanya beda Buatan mama-mama Papua tuh Satratipus kayak yodh Berasa tuh mangkau Oke Setelah ngomong-ngomong pembahasan makanan-makanan Balik lagi nih Kita nggak boleh keluar dari topik nih Iya Nah Aku juga penasaran Kak Kesan kalian di Kampus Uni Muda Iya Suasana orang-orang Kira-kira nggak siswa di Kampus Uni Muda tuh? Baik-baik Kak Terada ya Baik banget Baik banget Terus kalo dari dosennya juga Aku kan disini Karena adanya teknik kimia Jadi aku ada di teknik kimia Tegas Wow Killer Sebenernya tuh killer Tapi bilangnya tegas Mohon maaf ya pak Iya tegas banget Jadi kalo misalkan kita Telat 10 menit Kita tuh nggak boleh masuk Kayak gitu Bener sih Tapi kayak Orang-orang tuh pasti mendangnya Ih galak Tapi sebenernya hal itu tuh wajar Karena dosen Buat ngajarin kita Cara disiplin itu kayak gimana Disiplin banget Bener sih dosen-dosen di Kampus Muda ini Walaupun mereka tuh masih muda-muda Serius nih kawan muda di rumah Mereka tuh masih muda-muda Tapi disiplinnya tuh luar biasa Iya Telat doang tuh nggak bisa Malahan telat beberapa menitpun tuh Masih dimarahin Iya betul Asli luarannya tuh kayak gini Kam tuh datang terlambat Kenapa gitu Kam bikin apa di rumah gitu Kenapa kan Maksudnya tuh Kadang sampai situ Terus mereka bilang Kam niat ikut pun ke mata kuliah katra Gitu tuh Itu tuh kampung hati tuh rasa gimana Iya Walaupun telah 3 menit juga kayak gitu Kayak kan rasa Dosen-dosennya Supa malas kali di Papua Dosen-dosennya paling jahat-jahat Kayak Ini terakhir sudah selesai Datang ke Papua Supa malas kali Apalagi ke kampus moma Dia baru dosen-dosen jahat gitu Menurut kalian gimana Sebenernya Tidak Itu tuh dosennya disiplin Gak kayak gitu Iya disiplin Enggak kok Disini tuh Masihpun disiplin Tapi dosennya enak-enak Iya serius Walaupun mereka kayak gitu Tetap mereka punya hati yang baik Iya betul Kasih nilai A Apa Nilai A Dilatangnya Pak Walaupun diomongin Tapi tetap nilai A Bener banget nih dosen-dosennya Baik banget Kira-kira kalian mau gak suatu saat Kembali ke Sorong Dan kembali ke kampus Uni Muda Mau Gak usah ditanya Pasti jawabannya mau dong Gak banget ya Padahal Papua nih Sudah jauh dari Pulau Jawa Tapi kan masih mau balik Pasti kan balik nih Gara-gara misol Itu mungkin salah satu faktornya Ya itu memang Sebenernya tuh Di belakang itu memang Saya mau ke Sorong gara-gara misol Cuman ya Karena kakak Kakak dia suka tanya begitu Jadi saya bilang Ayo saya mau Karena memang kampus moma dia Tapi itu mungkinnya misol Gini Selama kakak kami Kampus Uni Muda nih Sudah pernah belum sih Ke Pulau Uni Muda yang di belakang tuh Pernah Udah Bagus nih Bagus Pastikan foto-foto setiap hari Dan panggil lagi Iya dong Betul-betul Selain pulau Di Uni Muda yang di belakang Sama pulau yang di tengah-tengah nih Pulau Ada yang tau gak namanya apa? Oh iya Pulau apa nih? Ayo 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 Bisa opsi narkah semua gak nih kak? Aku apa nih? Apa ya? Apa nih namanya? Pernah foto tapi gak tau namanya Aduh Saya mau laporin Pak Rek Kalo Anak PMM gak ini nih Saya mau ngecepuin nih Itu Pulau Umum Tes Oh iya Bener kan? Bener kan? Pulau Umum Tes Kalian belum foto disana atau sudah? Udah Udah upload di Instagram belum sih? Tag Uni Muda nih Aduh 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 Kalian kalo nge-tag Nge-tag Uni Muda di story selalu direpost Mau kalian nge-tag jam 12 malam nih Adminnya tetap nge-repost nih Wih gercep boh Gercep sekali Mungkin adminnya lagi gabut Tentang apa gitu Untuk kakak admin Maaf deh Ketong cuman bercanda-bercanda saja Ketong cuman bercanda-bercanda saja Ketong kakak admin kese-masa biate langsung Pas kakak ketong mau upload bikin kakak admin Aiskam kemarin bicara-bicara tadi Podcast jadi saya seterah mau bahas kam lagi Seterah mau repost lagi sudah Aduh bahas-bahas kembali lagi ke kampus Uni Muda nih Ada satu pesan buat kampus Uni Muda Buat kampus Uni Muda Kalo untuk kampus Uni Muda Semoga terus berkembang Terus Apa ya Belajar jadi lebih baik lagi Semoga bisa jadi kampus terbaik Gak cuma di tanah Papua Tapi juga biasa Indonesia Wow amin 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 Mungkin untuk teman-teman yang lain Ayo daftar PMMDN di Papua Di kampus Uni Muda Jangan ragu buat datang juga ke Papua Karena Papua itu gak seburuk apa yang ada di pikiran kita Papua itu indah Papua itu nyaman Papua dipenuhi oleh orang-orang yang ramah Yes The best banget nih Oke itu aja ya Makasih nih kita udah bahas-bahas Kalo gugup gak sih kita tadi bahas-bahas? Tapi udah enggak Tapi udah enggak Iya pasti Jangan gugup-gugup Nih saya juga gugup-gugup Kamu udah seru gak sih? Kita tadi udah bahas nih Tentang gimana Kakak-kakak jalan-jalan ke Pulau Dong Pulau Arar Mereka ke Viara Mereka pokoknya bahas tentang Gimana sih kan yang keragaman yang ada di Papua Terus mereka bahas gimana toleransi-toleransi beragama Bagaimana umat Bukan umat sih lebih tepatnya Ke orang-orang Papua itu Mereka kayak gimana Ramah-ramah Gak sesuai yang kalian pikiran Dan di Jawa itu kalian mikir Kalo orang Papua itu kayak gitu Padahal itu bener-bener salah Itu bener-bener terpatahkan dengan podcast kita kali ini Nah kawan muda pantengin terus Akun sosial media ini udah sorong Jangan lupa like dan subscribe So buat kawan muda Jangan lupa nontonin selanjutnya lagi ya Bye Salam sehat dan tetap semangat Bye Thanks Sub indo by broth3rmax